Kita ke informasi lain, puluhan mahasiswa menuntut agar penegakan hukum di wilayah Indonesia tidak tebang pilih termasuk kasus dugaan penganiayaan hingga hilangnya nyawa seseorang yang diduga melibatkan novel Baswedan. Mahasiswa pengunyuk rasa ini meminta kejaksaan agung untuk mengusut kasus dugaan penganiayaan terkait kasus sarang burung walet yang diduga melibatkan novel Baswedan di Bengkulu saat novel menjabat kasat reskrim Polres Bengkulu. Saat ini novel juga merupakan korban dari kasus penyiraman air keras. Namun mahasiswa yang tergabung dalam menggunakan mahasiswa pengawal keadilan ini meminta agar hukum tetap harus setara bagi setiap warga negara. Maksud dan tujuan kami hari ini adalah berkait dengan penuntasan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sebuah novel Baswedan. Yang dimana aksi ini sudah kita lakukan sebanyak lima kali disini di depan penyaksaan agung Republik Indonesia. Yang juga sempat kita lakukan aksi di depan kantor Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada waktu itu. Jadi pada poinnya tuntutan kami disini supaya kasus ini bisa dijelaskan, bisa diselesaikan secara proses hukum yang berlaku di negara ini. Jadi aksi kita yang sampai lima kali ini juga merupakan satu hal yang memang masih konsisten kami lakukan sampai hari ini. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKPP yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Bengkulu terhadap kasus yang diduga melibatkan novel telah dicabut. Hal ini sesuai hasil sidang peradilan. Namun proses pidana tak dilanjutkan karena pihak Kejaksaan mengatakan bahwa kasus novel dianggap tak cukup bukti dan kasusnya sudah keadaan luarsa. Dari Jakarta Tim Liputan melaporkan untuk Nusantara TV.